Shalom, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang murah hati. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya murah hati. Yang menjadi landasan firman Tuhan pada Lukas 6 ayatnya ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti bapamu adalah murah hati. Jadi pesan Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk murah hati memberikan pengampunan dan memberikan belas kasih kepada orang-orang yang tidak punya kasih kepada kita. Orang-orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang memfitnah kita. Tuhan memerintahkan dalam firman ini, kasihilah musuhmu memang tidak mudah untuk mengasihi atau murah hati kepada mereka. Tapi inilah perintah Tuhan seperti bapak kita, Tuhan kita Yesus dengan murah hatinya memberikan pengampunan kepada umat yang berdosa di kayu salib. Jadilah anak-anak yang mudah mengampuni mereka. Mudah memberikan kasihnya kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita bermurah hati. Amen.